Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Riza Hari ini kita akan jalan-jalan ke taman labirin pelehar Buat teman-teman ketahui, taman labirin pelehari merupakan salah satu primadona masyarakat Kalimantan Selatan khususnya warga pelehari dan sekitarnya Nah, labirin pelehari ini terletak di kawasan negera wisata dengan luas 105 hektare yang dikelola oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpabil atau BP3T Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Lokasinya juga cukup mudah buat dijangkau Alamatnya berada di Jalan Jenderal Amatiani, Kilometer 51, Desa Tambanggulan, Kabupaten, Tanah Laut Dari konset Kota Banjir Masin, tempat ini bisa dicapai dengan berkendara selama sekitar 1,5 jam dan juga dari Kota Banjir Baru, teman-teman lebih dekat atau hanya sekitar 30 km atau kira-kira 1 jam perjalanan Jika ingin naik kendaraan umum, teman-teman dapat menggunakan taksi call atau bus damri yang baru ke arah pelehari dan nanti berhenti di pinggir jalan utama persis di depan kantor BP3T Teman labirin pelehari buka setiap hari teman-teman pukul 8 sampai pukul 5 sore dengan biaya tiket masuk sekitar Rp5.000 per orang Nah, apa sih yang menjadi daya tarik utama dari tempat wisata ini yang paling wow banget atau paling sensasional banget adalah saat kita memasuki lorong-lorong labirin dari tumbuhan dengan tujuan mencari jalan keluar dan pengunjung juga dapat berfoto dengan latar balang labirin di atas menara setinggi 3,5 meter Pada awalnya BP3T bukanlah tempat rekreasi yang dibuka untuk umum seperti sekarang, melainkan untuk kebutuhan kelompok atau instalasi daerah dengan beragam kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, dan sektor agrowisata ya Namun, dalam perjalanannya BP3T melakukan beragam inovasi dan pengembangan seperti lahan outbound, beragam jenis pelatihan, beragam inovasi dan pengembangan seperti lahan outbound Dan pada akhirnya BP3T menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi di wilayah pelehari selain wisata pantainya Nah, labirin ini dapat dinikmati semua orang dari berbagai kalangan usia, mau muda, tua, dan lain-lain Selain mencari jalan keluar, disini kita juga dapat berfoto-foto dalam proses kita mencari jalan masuk menuju ke rute bagian tengahnya atau ke bagian towernya Yang nanti disana, kita dapat berselfie atau berfoto dan juga melihat pemandangan dari kelimpian untuk melihat pemandangan seluruh dari permukaan labirinnya Setelah berhasil keluar dari labirin pelehari, peninjung juga dapat menikmati atroaksi lain yang ada di tempat wisata ini Salah satunya adalah tempat penangkaran rusak, tutul, dan terletak di dunia dari area labirin Ada juga danau buatan dengan pondok-pondok di tepiannya yang bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat sejenak Jika ingin berkelaing danau, pengunjung bisa menyewa rakit yang telah disediakan oleh makhluk Nah, ada juga area outbound yang luas, beserta permainan flying fog dan juga area perkemahan dengan biaya sewa yang terjangkau Jadi, tempat ini juga sering dijadikan tempat buat nge-camp ya Dan fasilitas lain yaitu diperkenalkan sapi, dana pemancingan, wahana sepeda air, flying fog, area perkemahan, pondokan, dan lapangan mula Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi di traveling kita selanjutnya Assalamualaikum